Hina Kelana Bab 32 Dian Pekong diracun orang dan munculnya jago tua Hoasan Pei Hang Jingyang Sebenarnya Dian Pekong tiada maksud hendak membunuh Leng Ho Utiong Pikirnya, pemuda itu lebih suka mati daripada menyerah, sulit juga untuk dilayani Jika sampai bergeberak, aku tidak dapat membunuh dia, sebaliknya ada menyerang dengan nekat Hal ini tidaklah menguntungkan bagiku, tiba-tiba ia mendapat akal Katanya segera, Leng Ho Utiong, kita tidak punya permusuhan, buat apa mesti mengadu jiwa? Tidakkah lebih baik kita bertaruh saja Leng Ho Utiong menjadi girang? Memang kira demikianlah yang diharap-harapkan Jika taruhannya kalah, paling tidak masih dapat menpokrolu untuk menyanggahnya Walaupun demikian pikirannya, tapi mulutnya pura-pura enggan Katanya, taruhan apa? Bila menang aku tetap tidak mau pergi, sekalipun kalah juga aku tidak mau pergi Memangnya murid pertama Hoasan Pei sedemikian takutnya terhadap ilmu golokilat di Anpek Kong ini Sehingga 30 jurus saja tidak berani terima ejek di Anpek Kong Apa yang ku takuti? Paling gantar terbunuh saja, kenapa mesti takut jengek Leng Ho Utiong dengan gusar? Leng Ho Heng, kata di Anpek Kong, bukanlah aku memandang enteng padamu Namun ku kira 30 jurus ilmu golokilatku ini sukar bagimu untuk menerimanya Jika kau mampu menerima 30 jurus seranganku, seketika juga aku akan mohon diri dan tinggal pergi tanpa mengusik padamu lagi Tapi kalau beruntung aku yang menang, maka kau harus berjanji akan ikut pergi menemui Gilim Siaw Sutai Sekejapan itu pikiran Leng Ho Utiong bekerja cepat mengingat kembali ilmu golok di Anpek Kong itu Dari pengalaman pertempuran dua kali, ditambah pula petunjuk-petunjuk dari guru dan ibu gurunya Masakah sekarang 30 jurus saja tidak mampu melawannya? Mendadak ia membentak? Baik, akan ku terima 30 jurus seranganmu berbareng itu segera pedangnya menusuk lebih dulu Seketika tubuh di Anpek Kong bagian atas terbungkus oleh sinar pedangnya Ilmu pedang bagus seru di Anpek Kong sembari menangkis dengan goloknya dan mundur selangkah Satu jurus teriak Leng Ho Utiong, menyusul dan menyerang pula dengan jurus Jong Siongeng Hik Kembali di Anpek Kong berseru memuji Sekali ini dia tidak menangkis lagi, tapi terus menggeser ke samping untuk menghindar Karena dia hanya menghindar dan tidak saling geberak, maka sebenarnya tak boleh dihitung satu jurus Namun Leng Ho Utiong tak peduli, ia berteriak pula, jurus kedua berbareng serangan lain dilontarkan pula Begitulah beruntun-beruntun Leng Ho Utiong menyerang 5 kali, di Anpek Kong hanya menghindar atau menangkis saja Sama sekali ia tidak balas menyerang, sedangkan hitungan Leng Ho Utiong sudah sampai pada angka kelima Ketika serangan ke-6 dia lontarkan dari bawah menusuk ke atas, mendadak di Anpek Kong menggerpak keras-keras Goloknya terus membacok sehingga kedua senjata saling beradu Kontan pedang Leng Ho Utiong terbentur menurun ke bawah Tiba-tiba di Anpek Kong membentak pula cepat, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 Setiap kali ia menghitung satu kali, setiap kali pula goloknya membacok ke bawah Jadi beruntun-beruntun ia membacok lima kali, jurus serangannya tetap sama tanpa berubah Selalu ia membacok dari atas ke bawah mengarah kepala Bacokan-bacokan itu yang satu lebih keras daripada yang lain Ketika dia membacok pula untuk ke-6 kalinya, Leng Ho Utiong tidak tahan lagi Ia merasa sekujur badannya seperti tergencek oleh segenap tenaga lawan Sampai bernapas saja sukar, namun sekuatnya ia masih menangkis dengan pedangnya Terang, kembali kedua senjata beradu keras Lengan Leng Ho Utiong pegal kesemutan, pedangnya terlepas dan jatuh ke tanah Ketika untuk ke-7 kalinya Dian Pek Kong membacok pula, tiada jalan lain bagi Leng Ho Utiong Kecuali tutup mat menanti ajal saja Hahaha Jurus keberapa ini tanya Dian Pek Kong sambil tertawa Ilmu golokmu memang lebih tinggi daripada ku, tenagamu juga jauh lebih kuat Leng Ho Utiong mengaku bukan tandinganmu, jika demikian, marilah berangkat kata Dian Pek Kong Tidak, tidak mau sahut Leng Ho Utiong sambil menggeleng Leng Ho Utiong, kata Dian Pek Kong dengan aseran, aku menghormati kau sebagai seorang jantan tulen yang bisa pegang janji Dalam 30 jurus tadi kau sudah kalah, mengapa sekarang kau mengingkar janji aku memang tidak percaya di dalam 30 jurus kau mampu menangkan aku, nyatanya sekarang aku sudah kalah Tetapi aku kan tidak bilang sesudah kalah lantas akan ikut pergi padamu Coba katakan, apakah aku berjanji demikian Dian Pek Kong menjadi bungkam Memang Leng Ho Utiong tak pernah berjanji, yang menyatakan demikian itu adalah dia sendiri Hektometer, dasar kau memang licin, jengeknya kemudian Lalu bagaimana jika kau tidak berjanji hal kekalahanku adalah karena tenagaku memang kalah kuat, maka aku masih penasaran Sesudah mengasuh lagi boleh kita coba-coba lagi Baik, aku terima tantanganmu Akanku bikin kau menyerah lahir batin barulah kau tidak penasaran, kata Dian Pek Kong Lalu ia duduk di atas batu sambil tertawa memandangi Leng Ho Utiong Diam-diam Leng Ho Utiong sedang berpikir, Jahanam ini memaksa aku ikut dia pergi Entah apa maksud tujuannya? Jika cuma menemui gilin sumuai saja rasanya sukar dipercaya Dia toh bukan murid gilin sesungguhnya Apalagi seorang nikoh prihatin dari Hingsan Pei sebagai gilin sumuai Masakah mempunyai hubungan dengan maling cabul yang bernama busuk seperti dia ini? Cuma sekarang aku telah diawasi olehnya Kira bagaimana aku harus meloloskan diri Teringat olehnya ke enam kali bacokan Dian Pek Kong tadi Sebenarnya tiada sesuatu yang luar biasa Hanya tenaganya yang mahadasyat dan sukar ditangkis Ia pikir bila mampu menangkis bacokannya tadi Maka untuk melawan 30 jurus tentulah tidaklah sukar Sekonyong-konyong terkilas suatu pikiran Tempo hari secepat kilat Bok Tai Sian Sing telah membinasakan Hui Pin Itu jago terkemuka dari Ko San Pei Betapa hebat ilmu pedang Hingsan Pei yang dimainkan Bok Tai Sian Sing itu benar-benar sukar diukur Jika aku dapat menggunakan caranya itu untuk melawan Dian Pek Kong Tentu aku takkan kalah Tentang ilmu pedang Hingsan Pei itu juga terukir di dinding gua belakang Bila aku dapat pelajari 30-40 jurus saja sudah cukup untuk melabrak maling cabul ini Namun segera terpikir pula Ah, betapapun harapnya ilmu pedang Hingsan Pei itu Hanya dalam waktu singkat saja mana mungkin bisa memahaminya Aku sendirilah yang melamun tak keruan Melihat air muka Leng Houtiong sebentar tampak berserisai dan lain saat murung lagi Dian Pek Kong menjadi geli Tanyanya dengan tertawa Leng Houtiong, apakah akal bulusmu untuk memecahkan ilmu goloku ini Sudah kau peroleh mendengar tekanan nada Dian Pek Kong Pada kata-kata akal bulus itu sengaja dibikin keras Keruan Leng Houtiong menjadi naik pitam Teriaknya, untuk mematahkan ilmu golokmu saja Mengapa mesti pakai akal bulus segala? Kau sengaja cerwet terus di sini untuk mengganggu pemusatan pikiranku Sehingga aku tak dapat memeras otak dengan tenang Biarlah aku memikirkannya ke dalam gua saja Tapi janganlah kau coba-coba mengganggu lagi Baiklah, boleh kau pergi peras otakmu Aku takkan mengganggu kau Kata Dian Pek Kong pula dengan tekanan nada pada kata-kata peras otak Ketik keruan Leng Houtiong mendongkol Sambil mengomel kecil ia terus masuk ke dalam gua Ia menyalakan obor dan menerobos ke dalam gua belakang Tibalah dia di tempat ukiran-ukiran dinding itu Ia pikir asal dapat mempelajari beberapa jurus yang aneh dan ruwet Perubahannya, lalu digunakan untuk melabrak Dian Pek Kong Boleh jadi akan dapat memingungkan dan mengalahkan lawan itu Segera ia memerhatikan dan mengingat-ingat tahun 2020-an jurus ilmu pedang Heng San Pai Ia pikir biarpun di dalam ukiran itu dengan mudah ilmu pedang Heng San Pai telah dikalahkan Namun Dian Pek Kong pasti tidak tahu kera mengatasinya Sementara itu didengarnya Dian Pek Kong sedang menggembur di depan Leng Houtiong, jika kau tidak letas keluar Segera aku akan menyerbu ke dalam Cepat-cepat Leng Houtiong berlari keluar dengan pedang terhunus Baiklah, akan ku coba lagi 30 jurus seranganmu sekali ini Kalau Leng Houtiong kalah lagi lantas bagaimana tanya Pek Kong dengan tertawa Kalah satu kali atau dua kali apa bedanya Mengapa mesti pakai bagaimana segala sahut Leng Houtiong Semelari kerjakan pedangnya dengan cepat Sekaligus ia telah menyerang tujuh kali tanpa berhenti Semuanya jurus serangan yang aneh dan hebat yang baru dipahaminya dari ukiran bimbing Sama sekali Dian Pek Kong tidak menduga bahwa Hoa San Kiam Hoat Mempunyai variasi yang begitu luasnya sehingga seketika itu Dia rada kebuakan dan mundur beberapa tindak Sampai serangan ke-10, diam-diam Pek Kong terkejut Ia pikir jika terus main bertahan saja mungkin akan memberi kesempatan kepada Leng Houtiong untuk menyerang sampai 30 jurus Terpaksa ia harus balas menyerang Mendadak ia bersuit keras, goloknya lantas membacok Karena tenaganya sangat dasyat, sukarlah bagi Leng Houtiong untuk memainkan pedangnya Sampai jurus ke-19, ketika kedua senjata beradu, kembali pedang Leng Houtiong tergetar mencelat Cepat Leng Houtiong melompat mundur dan berseru Dian Heng hanya mengandalkan tenaga lebih kuat dan bukan dengan ilmu golokmu Kekalahan kali ini pun ku terima Biar ku masuk ke dalam untuk memikirkan 30 jurus lagi untuk mengulangi pertandingan kita Hahaha, biarpun kau main siasat ulur waktu juga tiada gunanya Saat ini guru dan ibu gurumu paling sedikit berada beberapa ratus li dari sini Dalam waktu beberapa hari mereka tidak mungkin dapat pulang Janganlah siasakan tenagamu Ejek Dian Perkong dengan tertawa Kalau mengharapkan kedatangan guruku untuk membereskan kau Terhitung pahlawan apa sahut Leng Houtiong Soalnya aku baru saja sakit Tenagaku belum pulih sehingga menguntungkan kau Jika melulu bertanding jurus serangan masakah 30 jurus saja aku tidak mampu melawan kau Tidak perlu kau pakai akal bulus Aku tak peduli apakah menang dengan ilmu golok atau karena tenaga lebih kuat Kalah ya kalah, menang ya menang Apa gunanya kau putar lidah? Baik, boleh coba kau tunggu lagi Jika memang laki-laki sejati janganlah lari Tidak nanti Leng Houtiong sudi mengejar kau Dian Perkong terbahak-bahak Ia mundur dua langkah dan duduk kembali di atas batu Sesudah masuk ke dalam gua Leng Houtiong pikir Dian Perkong itu sudah kenal ilmu pedang Tai Sanpei dan Hing Sanpei Karena dia pernah bertempur dengan Tekotot yang dengilin sumoai Ilmu pedang Heng Sanpei tadi juga sudah kucoba dan gagal Sekarang tinggal ilmu silat Kosanpei saja yang mungkin belum dikenal olehnya Segera ia mencari bagian ukiran dinding yang mengenai ilmu pedang Kosanpei dan mempelajari belasan jurus Pikirnya dengan jurus-jurus serangan baru ini ditambah lagi jurus-jurus serangan Heng Sanpei lain yang belum sempat digunakan tadi Lalu mendadak mengeluarkan pula beberapa jurus serangan Hoa Sanpei sendiri Boleh jadi serangan gado-gado ini akan dapat membuat pusing kepala maling cabul itu Maka sebelum Dian Perkong berkawak memanggilnya dia sudah berlari keluar untuk bertempur Karena diberondong dengan macam-macam gaya serangan Mula-mula Dian Perkong memang kerpetan dan berulang-ulang berteriak aneh Tapi sesudah tahun 2020-an jurus, kembali ia balas menyerang tiga kali Akhirnya goloknya mengancam di depan leher Leng Houtiong sehingga pemuda itu terpaksa lepas senjata dan mengaku kalah Pertama kali aku hanya dapat bergebrak 10 jurus dan kedua kalinya sudah tahan 18 jurus Ketika aku mengasah otak lebih lama sedikit sekarang sudah mampu bertahan sampai 21 jurus Dan kalau aku menyelaminya lebih lama lagi akhirnya tentu dapat menahan 30 jurus gebrakan Bahkan mengalahkan kau Apakah kau tidak takut Dian Heng apa yang ku takuti sahut Dian Perkong? Boleh silakan kau mengasah otak, memeras otak sesu kamu baik, harap kau tunggu lagi Kata Leng Houtiong sambil masuk lagi ke dalam gua Walaupun lahirnya dia tenang-tenang saja dan mengobrol kepada Dian Perkong Tapi batinnya sebenarnya sangat gelisah Pikirnya, dengan menghadapi bahaya dia berani datang ke Hoasan, tentu dia mempunyai tipu muslihat tertentu Mengapa dia sengaja main tanding dengan aku, padahal dengan mudah dia sudah dapat membekuk diriku, buat apa aku dilepaskan lagi setiap kali? Apa maksud tujuannya yang sebenarnya begitulah menurut panggilan perasaan Leng Houtiong Ia merasa kedatangan Dian Perkong ke Hoasan ini tentu mempunyai muslihat keji yang tersembunyi Tapi muslihat apa sukar untuk diketahui Pikirnya, jika tujuannya menghalangi aku agar orang lain dapat membereskan segenap sute dan sumoai yang tinggal di rumah Kenapa dia tidak membunuh saja diriku, bukankah kera demikian lebih gampang dan lebih cepat? Tapi apa sebabnya dia tidak berbuat demikian, bahkan menerima setiap tantanganku yang walaupun diketahuinya melulu ingin ulur tempo belaka? Tampaknya hari ini Hoasan Pei sedang menghadapi suatu kesulitan besar Suhu dan sumio sekarang tidak berada di rumah Aku adalah murid tertua, kewajiban ini harus kupikul Tak peduli Dian Perkong mempunyai tipu muslihat keji apa saja harus kulawan dengan segenap tenaga dan pikiran Asal ada kesempatan tiada jeleknya jika sekali serangan ku binasakan dia saja Setelah ambil keputusan bulat, segera ia pergi mempelajari gambar-gambar ukiran dinding lagi Sekali ini yang dia pelajari adalah jurus-jurus serangan mematikan yang paling ganas Ketika dia keluar gua pula, sementara itu Fajar sudah menyingsing Biarpun di dalam hatinya sudah ambil keputusan akan membunuh orang Tapi lahirnya dia malah tertawa-tawa Tegurnya, Dian Heng, jauh-jauh kau datang kemari Tapi aku belum memenuhi kewajibanku sebagai tuan rumah Sungguh aku merasa tidak enak Sesudah pertandingan ini, tak peduli siapa yang menang atau kalah Tetap aku akan mengundang Dian Heng sekadar menikmati hasil bumi pegunungan ini Terima kasih, sahut Dian Pekong dengan tertawa Dan kelak bila kita bertemu lagi di lain tempat Jika kita bergebrak pula, tentu bukan lagi pertandingan halusan seperti sekarang ini Tapi pasti pertarungan mati-matian Sesungguhnya teman seperti Leng Hau Heng ini adalah sangat sayang bila terbunuh Namun kalau aku tidak membunuh kau, melihat kemajuan ilmu silatmu yang begini pesat Kelak kalau kau sudah lebih unggul daripada aku Tentu kau tak dapat mengampuni seorang maling cabul sebagai diriku ini Betul juga, sahut Leng Hau Tiong dengan tertawa Ker, tukar pikiran tentang ilmu silat seperti sekarang ini Kelak tentu tidak mungkin terjadi lagi Dian Heng, sekarang aku akan mulai lagi Harap kau memberi petunjuk seperlunya Silakan, sahut Dian Pekong Agaknya makin aku berpikir semakin bukan tandingan Dian Heng Seru Leng Hau Tiong sambil tertawa Belum lenyap suaranya, pedangnya sudah lantas menusuk Ketika ujung pedangnya masih jauh dari sasarannya Mendadak Leng Hau Tiong tarik miring ke samping dan secepat kilat menusuk balik lagi Waktu Dian Pekong angkat gelolok hendak menangkis Sebelum kedua senjata beradu, tahu-tahu Leng Hau Tiong sedikit memutar pedangnya dan menebas dari atas ke bawah selangkangan Serangan ini benar-benar di luar dugaan, keji dan lihai sekali Keruan Dian Pekong terperanjat, lekas-lekas ia meloncat ke atas Tapi Leng Hau Tiong telah mencecarnya lagi tiga kali serangan Semuanya mengarah tempat mematikan di tubuh Dian Pekong Karena didahului, kedudukan Dian Pekong menjadi terdesak dan kerepotan Kero menangkisnya Tiba-tiba terdengar red sekali, pedang Leng Hau Tiong menusuk lewat di sebelah pahanya sehingga celanannya tertusuk satu lubang Untung tidak sampai terluka Namun gerakan Dian Pekong juga amat cepat Kepalan kanan lantas menjotos sehingga Leng Hau Tiong terhantam roboh terjungkal Katanya dengan tertawa, serangan Leng Hau Heng ini selalu mengincar jiwaku Apakah inilah caranya mengukur ilmu silat masing-masing Leng Hau Tiong melompat bangun Sahutnya dengan tertawa, bagaimanapun Kero seranganku toh tak dapat mengganggu seujung rambutnya Dian Heng Tiba-tiba terpikir oleh Leng Hau Tiong, betapapun dia toh tidak mau membunuh aku Maka akulah yang bebas untuk menyerangnya tanpa memikirkan keselamatanku Aku hanya menyerang saja tanpa menjaga Tentu hal demikian akan menguntungkan aku Maka dengan tertawa ia lantas melangkah maju Katanya, sungguh kuat sekali tenaga pukulan Dian Heng tadi Ah, hendaklah dimaafkan, sahut Dian Pekong Tapi tulang igaku mungkin sudah patah beberapa buah Ujar Leng Hau Tiong sambil maju lebih mendekat Sekonyong-konyong pedangnya berpindah tangan terus menusuk Serangan kilat ini benar-benar sukar diduga sebelumnya Keruan Dian Pekong kaget Sementara itu ujung pedang sudah dekat dengan perutnya Dalam seribu kerpotannya sekuatnya ia jatuhkan diri ke belakang terus menggelinding ke samping Namun Leng Hau Tiong sudah lantas mengejar dan melancarkan beberapa kali serangan Tentu saja Dian Pekong kebuahkan dalam keadaan merebah Tampaknya kalau Leng Hau Tiong menyerang lagi beberapa kali tentu Dian Pekong akan terpantek di atas tanah oleh pedangnya Tak terduga mendadak sebelah kaki Dian Pekong telah menemdang sehingga pergelangan tangan Leng Hau Tiong kesakitan dan pedang terlepas Menyusul kaki Dian Pekong yang lain mendepak pula dan tepat mengenai perut Leng Hau Tiong Kontannya jatuh terjengkang Cepat sekali Dian Pekong lantas melompat bangun dan menubruk maju Goloknya lantas mengancam di depan leher Leng Hau Tiong Katanya dengan tertawa dingin, hektometer, keji amat ilmu pedangmu Hampir saja jiwaku melayang Sekali ini kau takluk atau tidak tentu saja tidak Sahut Leng Hau Tiong dengan tertawa Kita telah berjanji bertanding senjata Tapi tangan dan kakinmu ikut maju Ya hantang ya tendang Apakah ini masuk hitungan biarpun hantaman dan tendangan tadi dihitung juga belum ada 30 jurus Sahut Dian Pekong sambil tertawa dingin dan menarik kembali goloknya Segera Leng Hau Tiong melompat bangun Katanya dengan gusar Biarpun ilmu silatmu tinggi dan mengalahkan aku dalam 30 jurus Lantas mawara Kalau mau bunuh boleh bunuh Mengapa kau mengejek? Jika mau tertawa boleh tertawa Kenapa mesti tertawa dingin Teguran Leng Hau Heng memang benar Akulah yang salah Dengan tulus hati aku minta maaf Sahut Dian Pekong sambil memberi hormat Leng Hau Tiong melenggak malah Sama sekali tak terduga bahwa sebagai pihak yang menang dihian Pekong malah mau minta maaf padanya Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa dibalik sikapnya itu pasti mempunyai tipu musliat tertentu Karena sukar memperoleh kesimpulan Sekalian Leng Hau Tiong lantas bertanya secara belak-belakan Katanya Dian Heng Ada sesuatu yang sukar dimengerti bagiku Entah Dian Heng sudi memberi keterangan atau tidak Tiada sesuatu bagiku yang perlu dirahasiakan Baik membunuh orang maupun memerkosa dan merampok Kalau berani berbuat Ia berani mengaku Buat apa mesti menyangkal sahut Pekong Bagus, jika demikian Jadi Dian Heng adalah seorang laki-laki tulen yang suka terus terang Istilah laki-laki tulen tak berani ku terima Paling aku hanya seorang hina yang dapat pegang janji saja Ujar Pekong dengan tertawa He he, tokoh macam Dian Heng jarang juga diketemukan di dunia Kangou Kata Leng Hau Tiong Sekarang aku numpang tanya Kau telah sengaja memancing kepergian guru dan ibu guruku Lalu datang ke sini dan memaksa aku ikut pergi padamu Sebenarnya mau kemana dan untuk urusan apa Sejak tadi sudah ku katakan bahwa aku mengundang kau pergi bertemu dengan Gilim Xiao Sutai Untuk sekadar memenuhi rasa rindunya Tidak mungkin Urusan ini terlalu lucu dan aneh Leng Hau Tiong toh bukan anak kecil Masa dapat percaya ocehanmu ini Dian Pekong menjadi gusar Serunya, aku memandang kau sebagai kesatria sejati Sebaliknya kau tetap anggap aku sebagai jahanam yang kotor dan rendah Sehingga apa yang ku katakan sama sekali kau tak percaya Memangnya ucapan ini bukan ucapan manusia Nah dengarlah, bila orang si Dian ini omong kosong Biarlah kau anggap lebih rendah daripada binatang Melihat ucapannya yang sungguh-sungguh itu Mau tak mau Leng Hau Tiong percaya juga Katanya dengan heran Soal Dian Heng mengangkat guru kepada nikoh kecil itu kan cuma kelakar saja Mengapa jauh-jauh kau sengaja datang kemari untuk mengundang aku demi kepentingannya? Dian Pekong menjadi kikuk, sahutnya, dalam hal ini tentu saja masih ada soal lain Tiba-tiba terpikir oleh Leng Hau Tiong urusan cinta memang sukar diceritakan Jangan-jangan Dian Pekong benar-benar kesengsem kepada gilin yang cantik Molek itu sehingga dari maksud jahatnya telah berubah menjadi maksud baik Segera ia tanya, apakah barangkali Dian Heng telah jatuh cinta sungguh-sungguh kepada gilin sumuai Dan kau telah memperbaiki tingkah lakumu yang dahulu Ah, mana bisa jadi, janganlah Leng Hau Heng sembarangan omong, sahut Pekong Leng Hau Tiong lantas teringat kepada kejahatan yang baru saja dilakukan Dian Pekong di kota Tiong'an dan Yan'an Masakah penjahat demikian dapat berubah dalam sekejap? Rasanya tidak mungkin Maka ia lantas tanya, habis ada soal lain apakah? Mohon Dian Heng memberitahu, soal ini menyangkut kesialanku Buat apa kau bertanya terus sahut Pekong? Pendek kata, bila aku tak berhasil mengundang kau turun gunung Sebulan kemudian tentu aku akan mati dengan tubuh membusuk tak terkatakan Leng Hau Tiong terkejut, tapi lahirnya ia pura-pura tidak paham Tanyanya, mana bisa demikian Tiba-tiba Dian Pekong membuka baju sehingga kelihatan dadanya Diperlihatkannya dua titik merah sebesar mati uang di bawah kedua teteknya Lalu berkata, aku telah diracun orang dan dipaksa datang ke sini untuk mengundang kau Agar menemui gilin Shou Shutai Jika tak berhasil mengundang kau, sebulan kemudian kedua titik merah ini akan mulai membusuk dan terus menjalar ke seluruh tubuh dan tak ada obatnya lagi Setelah tiga setengah tahun barulah akan mati membusuk Maka maklumlah sekarang, dengan pengakuanku yang terus terang ini bukan maksudku hendak minta belas kasihanmu Tapi agar kau tahu betapapun kau menolak undanganku pasti juga akan ku paksa Bila kau benar-benar mau ikut pergi, segala perbuatan apapun juga dapat ku lakukan Biasanya aku memang sudah berbuat segala kejahatan, apalagi sekarang dalam keadaan kepepet Apa yang harus ku pikirkan pula dianggiam lengho utiong percaya apa yang diceritakan itu Ia pikir kalau dapat mengulur waktu sampai lebih dari sebulan, tanpa dibunuh juga maling cabul yang terkutuk ini akan mati dengan sendirinya Maka dengan tertawa ia berkata, sungguh jel sekali orang yang meracuni Dian Heng itu Entah Dian Heng terkena racun apa, boleh jadi masih ada obat pemunahnya Coba terangkan, tentang pemberi racun itu tak perlu dibicarakan lagi, sahut pekong Pendek kata, bila aku benar-benar tak berhasil mengundang kau turun gunung Kalau aku mati, maka kau pun takkan ku biarkan selamat Ya, sudah tentu Tapi Dian Heng harus mengalahkan aku secara jantan sehingga aku takluk lahir batin Dengan demikian mungkin aku akan ikut kau turun gunung Untuk ini silakan kau menanti lagi sebentar Aku akan masuk ke dalam untuk memeras otak lagi Sesudah berada di dalam gua belakang Kali ini yang diperiksanya adalah ukiran ilmu pedang Tai Sanpei Ia merasa ilmu pedang itu toh tiada sesuatu yang luar biasa Tapi tiba-tiba ia tertarik pada kerelawannya yang memainkan tombak pendek untuk mengalahkan ilmu pedang Tai Sanpei itu Makin diperhatikan makin tertarik, sampai selang berapa lama pun tak diketahuinya Baru kemudian didengarnya suara Dian Pekong sedang berkauk-kauk di luar gua Maka cepat ia berlari keluar untuk bertempur pula Sekali ini Leng Houtiong sudah berpengalaman Ia tidak menghitung jurus keberapa lagi Tapi begitu gebrak segera ia menyerang dengan penuh tenaga Dian Pekong juga tak berani aya demi melihat setiap kali masuk gua Setiap kali pula Leng Houtiong mendapat kemajuan Pertarungan cepat itu dalam sekejap saja entah sudah berlangsung berapa jurus Tiba-tiba Dian Pekong melangkah maju Secepat kilat pergelangan tangan Leng Houtiong telah kena dipegang olehnya terus di telikung Ujung pedang lantas mengancam di tenggorokan dan membentak Kembali kau kalah lagi walaupun tangannya kesakitan karena di telikung Tapi mulut Leng Houtiong tetap tak mau kalah Jawabnya, tidak, bukan aku, tapi kaulah yang kalah Mengapa aku yang kalah malah tanya Dian Pekong dengan gusar Sebab jurus ini adalah jurus ke-32, kata Leng Houtiong Jurus ke-32, mana bisa? Kau toh tidak menghitungnya, ujar Pekong Aku memang tidak bersuara menghitung, tapi menghitungnya secara diam-diam di dalam batin Dengan terang gamblang jurus terakhir ini adalah jurus ke-32, bantah Leng Houtiong Padahal sama sekali ia tidak pernah menghitung Apalah yang dikatakan hanya bualan belaka Dian Pekong melepaskan tangan Leng Houtiong, lalu berkata, tidak bisa Jurus pertama tadi adalah begini, aku menangkis dengan demikian Lalu kau menyerang lagi dengan begini dan Begitulah ia terus mengulangi jurus pertarungan mereka tadi Dan ternyata semuanya betul Sampai akhirnya waktu tangan Leng Houtiong kena dipegang baru jurus ke-28 saja Keruan kagum Leng Houtiong tak terkatakan atas daya ingatan lawannya Mau tak mau ia memuji, ingatan diangheng memang benar-benar hebat Kiranya akulah yang salah hitung Biar ku masuk sebentar untuk memeras otak lagi, nanti dulu tiba-tiba dianpek ekong menjegah Sebenarnya ada rahasia apakah di dalam gua ini Apakah di situ tersedia kita pelajaran ilmu silat yang tinggi? Mengapa setiap kali kau keluar selalu bertambah dengan macam-macam jurus serangan baru sembari berkata Segera ia hendak masuk ke dalam gua Tentu saja Leng Houtiong terkesiap Jika gambar ukiran dinding itu sampai dilihatnya Tentu urusan bisa runyam Tapi dia sengaja memperlihatkan air muka girang dan sekejap saja ia lantas pura-pura berlagak khawatir pula Katanya sambil pentang kedua tangannya Apa yang tersimpan di dalam gua adalah kitab-kitab pusaka perguruan kami Dianheng adalah orang luar Kau dilarang masuk Melihat perubahan air muka Leng Houtiong yang cepat itu Dianpekong menjadi curiga Mengapa mula-mula pemuda itu bergirang lalu pura-pura khawatir dan merintangi dengan tujuan aku memaksa menerjang ke dalam gua Padahal di dalam gua mungkin terdapat perangkap dan benda lain yang bisa bikin celaka padaku Tapi masakah aku gampang ditipu? Begitulah, biarpun ilmu silat di Anpekong jauh lebih tinggi Tapi bicara tentang tipu akal memang Leng Houtiong lebih licin Dia sengaja mempura-pura dan sungguh-sungguh sehingga Dianpekong tertipu Akhirnya dia tidak berani masuk gua Demikianlah beberapa kali Leng Houtiong telah masuk keluar gua lagi dan telah banyak mempelajari macam PDF by Keizu Si Macam jurus serangan yang aneh Tapi tetap tak mampu bertahan lebih dari 30 jurus Sebaliknya Dianpekong semakin curiga Dia tidak paham mengapa setiap keluar kembali dari gua Tentu kepandayan Leng Houtiong bertambah dengan jurus-jurus serangan yang aneh dan lihai Sementara itu sudah lewat tengah hari Untuk sekian kalinya kembali di Anpekong berhasil mengalahkan Leng Houtiong Tiba-tiba terpikir olehnya ilmu pedang yang dimainkan Leng Houtiong barusan ini adalah Kosan Kiam Hoat Sebelumnya dia telah memainkan ilmu-ilmu pedang dari Hang Sanpei, Tai Sanpei dan lain-lain Wah, jangan-jangan di dalam gua banyak berkumpul jago-jago dari Ngo Gak Tiampei yang telah mengajarkan kepandayan mereka kepada Leng Houtiong Untung tadi ia tidak jadi menerjang ke dalam, kalau tidak tentu aku bisa mati konyol Lantaran berpikir demikian, tanpa merasa ia lantas tanya pula Mengapa mereka tidak keluar saja siapa tidak keluar tanya Leng Houtiong bingung Mereka, para tokoh angkatan tua di dalam gua yang mengajarkan ilmu pedang padamu itu Suruhlah mereka keluar untuk coba-coba kepandayan ku Untuk sejenak Leng Houtiong melengat Tapi segera ia paham apa yang dipikir oleh Dian Pekong Dengan terbahak-bahak ia berkata Para lociampu itu merasa, merasa enggan untuk bergebrak dengan Dian Heng Tapi jika Dian Heng ada minat boleh saja silakan masuk ke dalam untuk minta belajar kepada belasan lociampu itu Kukira beliau, beliau itu pun rada menghargai ilmu golok Dian Heng, Hektometer, kaum lociampu apa Paling-paling adalah orang-orang yang bernama kosong saja, jengek Dian Pekong Kalau tidak, mengapa berulang kali kau telah diberi petunjuk toh sampai saat itu kau belum mampu melawan diriku Lebih dari 30 jurus dengan mengandalkan ginkangnya yang liai Dian Pekong pikir biarpun sekaligus belasan tokoh itu membanjir keluar juga tak mampu mengejar diriku apabila aku tak sanggup melawan mereka Apalagi kalau benar angkatan tua dari Ngo Gak Tiampai, mereka tentu menjaga harga diri dan tidak sedimen kerudut Soal aku tak bisa melawan dirimu adalah karena aku sendiri yang bodoh Hendaklah Dian Heng hati-hati sedikit dan jangan seberangan bicara Bila sampai membuat marah mereka, asal salah seorang ciampu itu mau turun tangan Tak usah tunggu sebulan lagi kau akan mati dengan badan membusuk Sebentar saja jiwamu sudah bisa dibikin melayang di puncak gunung ini Coba terangkan, ciampu siapa-siapa saja yang berada di dalam gua itu tanya Dian Pekong Leng Hau Tiong berpura-pura bersikap mencurigakan Lalu menjawab, ah, para ciampu itu sudah lama mengasingkan diri Berkumpulnya mereka di sini juga tiada sangkut pautnya dengan kau Nama-nama para ciampu itu tidak boleh diketahui orang luar Andaikan ku katakan juga kau tak kenal Maka lebih baik tak ku katakan saja Melihat sikap Leng Hau Tiong yang aneh itu Dian Pekong tambah sangsi Katanya, kalau tokoh-tokoh angkatan tua dari Kosan, Heng San, Taisan dan Hingsan Memang masih ada sedikit Tapi Hoa San Pai kalian sudah lama kehabisan tokoh angkatan tua Hal ini diketahui setiap orang bulim Maka ucapan Leng Hau Heng sungguh sukar untuk dipercaya Benar, memang sejak kena penyakit menular di masa dahulu Tokoh-tokoh ciampu golongan kami memang sudah wafat semua Hal ini memang sangat merugikan Hoa San Pai kami Kalau tidak masakah Dian Heng dapat bebas berkeliaran ke sini dan mencari perkara padaku? Ucapanmu memang benar Di dalam gua memang betul tidak terdapat tokoh dari golongan kami Karena sebelumnya Dian Pekong sudah menarik kesimpulan dirinya sedang didustai Maka kalau Leng Hau Tiong bilang timur, tentu dia anggap barat Leng Hau Tiong menyatakan di dalam gua tidak ada tokoh Hoa San Pai Hal ini tentu sebaliknya Ia coba merenung sejenak, tiba-tiba teringat sesuatu olehnya Serunya sambil menepuk paha Ya, ingatlah aku sekarang Kiranya adalah Hang Jing Yang, Hang Loh Kian Pua Sudah tentu Leng Hau Tiong tidak kenal siapakah Hang Jing Yang itu Tapi dia tahu tak peduli apa yang dia katakan tentu akan dicurigai Dian Pekong Dari nama Hang Jing Yang itu dapat dipastikan tokoh itu masih lebih tua dua angkatan dari gurunya yang memakai nama Put Maka ia sengaja menjawab, ah, janganlah Dian Heng sembelarang omong Hang, Hang Tai Su Cho, kakek guru, sudah lama menghilang entah kemana, entah beliau masih hidup tidak di dunia ini Masakah sekarang beliau bisa datang ke sini? Jika Dian Heng tidak percaya boleh silakan masuk memeriksanya sendiri Sudah tentu, semakin Leng Hau Tiong menyilakan dia masuk ke dalam gua Semakin Dian Pekong merasa hendak di jebak dan dengan sendirinya dia tidak mau tertipu Diam-diam ia yakin dugaannya tentu tidak salah Sesudah terjadi bencana dahulu, di antara tokoh-tokoh angkatan tua kabarnya cuma Hang Jing Yang saja yang berhasil selamat Kalau dihitung umurnya sekarang juga sudah ada lebih 80 tahun, betapapun tinggi ilmu silatnya, dalam hal tenaga tentu juga sudah loyo Kenapa aku mesti takut? Karena pikiran demikian, segera Dian Pekong berkata, Leng Hau Heng, kita sudah bertempur hampir sehari semalam, biarpun diteruskan juga kau tetap bukan tanding aku Sekalipun berulang-ulang kau diberi petunjuk oleh kau punya Hang Tai Su Cho juga tiada gunanya Sebaiknya kau ikut berangkat bersama aku saja, baru saja Leng Hau Utiong akan menjawab Sekonyong-konyong di belakangnya ada suara seorang menanggapi dengan nada dingin Jika aku betul-betul memberi petunjuk beberapa jurus masakah tidak mampu membereskan kau keparat ini Keruan Leng Hau Utiong terkejut, cepat ia berpaling Maka tertampaklah di samping gua sudah berdiri seorang kakek berjenggot putih dan berjubah hijau, sikapnya seram, mukanya pucat sebagai mayat